Kita beralih ke Bintan Kepulauan Riau, Tribuners Video Pasangan Aparatur Sipil Negara atau ASN yang bertugas di PMK Bintan berbuat tindakan asusila di dalam mobil dan viral di media sosial. Insiden tersebut lantas mengegarkan warga di pantai Trikora Tanjung Keling, Desa Malang Rapat, Bintan Kepulauan Riau pada selasa 13 November 2020. PMK Bintan saat dikonfirmasi mengatakan aksi dua oknum ASN itu dilakukan saat jam kerja. Aksi tak pantas dua ASN itu awalnya direkam oleh seorang pengedara motor yang mendekati mobil yang terparkir di pinggir jalan. Melihat ada perekam video, ASN tersebut lantas bergegas mengenaikan celana dan berpindah ke kursi depan. ASN pria yang ada di dalam mobil langsung menancap gas dan kabur dari lokasi. Menanggapi video viral itu, Sekretaris Daerah PMK Bintan Adi Prihantara membenarkan insiden tersebut. Keduanya diketahui merupakan pegawai honorer di bagian Sekretariat PMK Bintan. Sang pria berinisial BR, sementara identitas pelaku perempuan diduga merupakan TYR. Adi mengaku kecewa atas viralnya video mesum tersebut. Apalagi kejadian berlangsung saat jam kerja. Sehingga keduanya diduga dengan sengaja bolos kerja dan tidak datang ke kantor. Hal itu terlihat dari seragam dinas yang masih mereka kenakan saat kejadian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kabak umum PMK Bintan juga akan memanggil kedua oknum honorer PMK Bintan tersebut. BIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBICAMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIM Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya